Tidak terima rekan seprofesi dianiaya, ratusan masa penagih utang sejauh Bodetabek mengeruduk markas kepolisian Resort Tangerang Selatan pada Kamis dini hari. Selain melaporkan tindak penganiayaan, mereka juga menuntut polisi segera menangkap para pelaku. Dalam rekaman video amatir, seorang dep kolektor jadi sasaran kemarahan massa di wilayah Rawabuntu, Serpong, Tangerang Selatan, Rabu Zore. Peristiwa bermula sehadap kolektor ini bersama dua rekannya membawa mobil debiturnya yang nunggak angsuran. Di tengah jalan, mereka dihadang orang tak dikenal dan meneriakinya sebagai maling. Sontak, hal ini memancing kerumunan massa. Massa yang terpancing emosi menganiaya penagih utang ini sampai bebak belur tanpa ada seorang pun yang coba mengisahkannya. Video penganiayaan ini pun viral. Kamis dini hari, Polres Tangerang Selatan digeruduk ratusan massa penagih utang sejabodetabek. Kedatangan mereka untuk mengawal kasus penganiayaan yang menimparkannya. Polisi pun kemudian memberikan janjinya. Perkumpulan perusahaan jasa penagih Indonesia mendesak kepolisian untuk bisa menyelesaikan kasus ini dalam waktu secepatnya. Menganiaya anggota kami, anggota dep kolektor yang sedang melakukan kunjungan dan melakukan negosiasi visit untuk pengambilan unit mobil yang telah menunggak. Tetapi si Oknum ini, Ali Nurdin, tetap memprovokasi massa. Bahkan dia menyiksa ada juga satu orang massa yang dibawa oleh Ali Nurdin yang menusuk matanya pakai besi atau kayu, sehingga ini robek. Jadi, luka yang dialami oleh Saudara Bobi Paliama adalah kemungkinan rusuknya patah, matanya jebol. Jadi, ini tindakan yang biadab sekali. Yang saya minta dalam 1x24 jam ini, saya minta agar pihak kepolisian menangkap ini. Hingga kini, polisi telah mengamankan dua orang terduga pelaku penganiayaan dan masih mengejar terduga pelaku lainnya yang ikut teribat dalam peristiwa tersebut. Syah Budin Atar melaporkan dari Tangerang, Selatan, Banten.